Hai buat dimasukin ke YouTube ini video cara menghaluskan tembok Buat bapak-bapak nih yang mau menggunakan jasa penaga Ali dalam membangun rumah bisa menghubungi nomor di bawah ini ini bener nih Candi Prambanan dibangun dalam 2 hari semalam ini bener ini udah malem rembulannya udah hampir nggak ada ini masih proses pengerjaan dari siang sampe siang lagi siang sampe siang lagi Iya Pak baru juga turun nih udah siang nah sekarang nih lagi proses pembuatan pagar dari baja eh sorry dari batah ringan atau Hebel ini lagi proses pengacian penghalusan temboknya nih serba bisa nih semua nih tenaga ahli dari Garut langsung di import dari Garut mau masang atap baja ringan bikin kelistrikan bangun rumah dari tanah juga bisa sambil diiringi musik nih biar semangat pokoknya buat bapak atau ibu yang mau bikin rumah model bisa apapun bisa yang penting bajetnya sesuai harga masih bisa dibicarakan nah ini proyek di room rumah dan studio saya bisa dilihat langsung hasilnya untuk dakannya tahan berapa lama nih berapa bulan nggak bocor terus sama ini yang menarik untuk tampilan pasak dari rumah bagian daknya jadi ada permohonan dari istri tentang request design ternyata dengan mudahnya dibuat jadinya dipikir bisa gaya eh ternyata lebih gampang punya dengan menggunakan baja eh sorry baja ringan baterai ringan atau Hebel pagarnya udah sepece ini ini belum di aci belum dicet udah sekeren ini bisa langsung ditanpa dicet bisa kalau yang model industrial bisa nih konsep seperti ini tapi nanti sih rencananya bakalan kemarin ngerjain dak itu sampai jam subuh aja subuh baru selesai semangatnya saking semangatnya karena pernah takut panas kayaknya ini panas banget cuaca kalau di siang jadi ngudak malam malam enak kerjanya siangnya proses pengeringan hasil coran dak tadi malam lantai lantai dakannya juga udah mulut tinggal di untuk lantai lantai udah udah selesai lantai dak udah kalau mau di nondrop aja semua ini iya kalau di kasih nondrop ya dipajur ya rencananya pakai eh kita ada nondrop aku 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 biar enggak bocor semestinya salah sih kita tuh seharusnya pakai damdek buat campuran di awal tapi udah pakai penguacoran semoga nggak bocor soalnya seringkali budakan itu bocor pengalaman karena enggak di aci cuman di plester 2 kalau ini dijamin enggak enggak bakal amat siap tuh dijamin memang kalau ada yang mau menggunakan jasa ini dengan mang siapa nih ini yang baju hijau namanya emang siapa nih nih dulu vokalis jamrut kayaknya bang Nuriman panggilannya ya memang panggilannya emang Nuriman emang Nuriman nih jangan sampai lupa kacamatanya enggak nahan tuh nih yang satu ini ini ABG labil dengan emang siapa nih ya Riz Mayanto mangris Mayanto nih kalau yang transfer ke mangris Mayanto ya rekening atas rekening atas nama dia soalnya semua pokoknya bisa emang dikerjain bisa oke tuh Insya Allah bisa semuanya mau proses apa aja kalau mau dibantu konsultasi masalah desain bisa juga ngubungin ke nomor dibawah ini yang penting sama-sama tidak ada hambatan pembayaran lancar pembangunan lancar itu motokami untuk proses coveran area untuk daerah Jabodetabek bisa yang penting ada tempat hunian saat proses pembangunan rumah atau dari mulai prosesi dari tanah lapang sampai bangun rumah karena untuk biar tidak bolak-balik pekerjanya untuk tipe 36 bangun rumah budget borongan itu di kisaran 30 juta itu budget masih bisa dibicarakan karena melihat dari kesulitan desain rumah itu juga mempengaruhi harga borongan dari jasa pekerjanya gitu jadi serat lima kunci enggak ada nambah-nambah atau takut rumah kalau tidak jadi budgetnya kita bisa dibicarakan berapa harganya sampai serat lima kunci dari proses fondasi masang hebel jadi pintu genteng pokoknya sampai serat lima kunci rumah layak uni dan bergaransi selama dua bulan dan bocor termasuk apapun itu di cover jadi kalau misalnya punya tanah lapang bingung nyari kontraktor hubungi aja nomor di bawah ini untuk masalah desain itu sudah termasuk dari MOU yang akan dituangkan di perjanjian klausul hukum nah kalau mau lihat hasil acian biasa dari acian nih yang ngebangun rumah tuh memang gampang tapi masalah finishing yang kadang bikin gregetan ini udah proses acian ini mulus banget tinggal di set aja nah ini model model pasatnya pager jadi hebelnya nggak disusun garis lurus tapi si Mertis tetap si Mertis sih dia konsepnya berjigjak jadi berlawanan ada empat nah karena ini lebar hanya 4 meter jadi ukuran hebelnya dibagi dua agar tampak mukanya atau pasatnya menjadi lebih baik dan tidak terlalu makan area nya sempurna sampai panasuk kemudian tegelam terima kasih selamat menikmati